Ada pernyataan yang menyinggung tentang mafia, trader-trader yang menguasai bahan-bahan produksi untuk alat kesehatan dan bahkan obat di negeri ini begitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bang Arya. Oke, ini kan kita berangkat dari awal dulu ya. Pak Menteri itu waktu jadi Menteri awal-awal, sudah menyampaikan bahwa ada tiga hal yang penting yang kerja kerjakan. Yang pertama adalah food security, health security, dan energy security. Kemudian ini sejak awal sudah jadi master plan-nya Pak Menteri ini, Pak Arya Tohid. Kemudian makanya bio tersebut dengan sangat cepat awal-awal membuat yang namanya pharmasy. Jadi ada bio pharma yang buat obat, ke Indofarma yang alat kesehatan, kemudian kimia pharma yang distribusi ke sebuah tempat rakan. Nah, oke. Kenapa sampai terpikir seperti ini? Setelah melihat-lihat dan menginformasi kondisi farmasi kita, ternyata alat kesehatan kita itu mencapai di atas 90 persen import. 90 persen ya? Di atas. Di atas 90 persen import. Kemudian bahan-bahan obat pun demikian. Di atas 90 persen itu adalah import. Demikian juga obat-obat. Ini adalah kondisi real yang dilihat oleh Eric O'Hir. Sehingga beliau melihat ke depan, bahwa untuk mengamankan generasi-generasi muda kita nanti ke depan, maka perlu ada health security. Nah, ini sisi awal-awalnya. Nah, ternyata belum lama kita mau diuji oleh corona. Makanya sebenarnya sub-holding kekehatan, eh, soal di farmasi itu, sudah terbentuk, itu sus sebelum corona. Jadi, ini maka itu kan di lonceng Pak Eric ini. Termasuk, menyiapkan semua rumah sakit kita. Oke. Nah, masuklah corona, langsung diuji. Terbukti apa? Kita bikin APD, punya pabrik, mampu menghasilkan sampai 20 juta APD. Tapi ternyata, bahan bakunya ada. Jadi, kita itu, tempat kita hanya kayak tukang jahit. Jadi, misalnya, Korea, atau kita, kita bawa baju kayak bahan, datang ke tukang jahit, eh, ini bahan saya, bikin baju saya. Saya bayar kamu, ya. Nah, ini yang terjadi. Kita cuma makun, tukang jahit doang. Tapi bahan baku dari pemilik. Nah, makanya, kita bisa marah-marah juga ketika ekspor dari Indonesia, ke Korea, dan sebagainya. Karena itu, kita cuma tukang jahit. Kita cuma tukang jahit. Dan kita nggak punya hak. Kan bukanlah kita punya. Karena dia punya bahan-bahannya. Makanya kita terpaksa, import, mengekspor. Pak Jokowi, itu mengatakan apa? Negosiasi. Oke, sini bahan baku kami, kami kerjakan. Jadi, APD. Tapi, sebagian untuk kita, sebagian untuk kamu. Jadi, win the solution lah. Karena kalau kita kerjakan pun, nggak bisa. Karena ada bahan baku. satu, contoh nih. Yang kedua, kami kemarin, untuk bikin tamiflu. Itu bahan bakunya salah satunya lah. Tamiflu, ya. Untuk obat. Salah satunya lah, omsel, tamiflu, infir, atau aptan nama. Jangan lupa. Kita cari kemana-mana. Cari kemana-mana. Akhirnya dapat di India. Sampai ke Hidraman. Sampai ke Mumbai. Maaf nih, saya kemarin, tiba-tiba ada wartawan. Jadi, kita, hubungi saya, Pak, apakah benar, bahwa, BUMN, membeli obat. Bahan obat, sorry. Bahan obat di, India. Saya terkejut juga. Pesawatnya baru terbang. Lalu Indonesia, udah ngocor ke mereka. Saya bilang apa? Please. Jangan diberitakan dulu. Terbang dulu dari, India, Hidraman, kembali ke Indonesia. Nanti saya kasih berita. Saya bilang, apa kondisinya? Karena saya ada perang, perebutan bahan bakunya, obat juga. Ada perang bahan baku obat. Tolong jangan diberitakan. Saya khawatir nanti, ketika nanti diberitakan, menyebar ke dunia, bahwa kita belinya, jangan-jangan dipotong. Di tengah jalan. Di tengah jalan. Bukan di ketemu dulu. Ingat loh, kejadian ketika Sweden dan satu negara di Eropa, komplain terhadap satu negara. Karena ada masker yang dibeli, di tengah jalan. Di ambil tengah jalan. Ini terjadi gitu. Dan buah bayarnya mahal, lebih mahal lagi. Nah, kita khawatir ngari, kalau bocor, dibeli mereka, dan bisa. Dan, tahu nggak berapa banyak yang kita mencoba bahannya? Hanya 150 kilogram. Artinya apa itu? Artinya apa itu? artinya, kita harus cari TID ya, hanya 150. Dan kita bawa pesawat daruda ke sana. Memang kita tetap dapat. Tapi kita bilang namanya chlorophylline juga. Nah, bahan baku ini pun kita bertentur seperti ini. Kemudian apa? Ventilator. Terbukti, kita nggak, ternyata Indonesia nggak ada. Bikin ventilator. Nggak ada lho. Ah, ini nggak apa? Perang. 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 Semarin. Ya, kami udah datang juga lah. harganya udah gila-gilaan di dunia. Semua terjadi. Dan ini udah mafia. Udah mafia dunia. Udah mafia. Ini udah bukan lagi lokal apa lah mafia dunia. Udah terjadi. Nah, jadi Bang Arya, saya potong sebentar Bang Arya. Jadi yang dimaksud Pak Menteri itu mafia dunia atau yang bermain di Indonesia? Campur-campur. Dua-duanya lah itu. Campur-campur. Karena nggak kisih. Sampai-sampai, kalau ada suai. Terakhir. Bayangkan kita sampai sekarang, itu masih trader terus itu. Trading terus. Trading ventilator. Ini, saya kan kemarin Pak Menteri juga mengumpulkan, ini kan setelah dia kumpulkan semua perguan tinggi. ITB, UI, dan sebagainya. Ada MSI otomotif, dan sebagainya. Ada SDM. Itu presentasi mengenai ventilator. Bayangkan dalam tempo satu bulan, ada UI sama ITB, itu bisa bikin ventilator. Tapi bukan untuk yang ICU ya. Oke, oke. Tapi ternyata, ada SDM juga. Dalam tempo satu bulan, mereka bisa bikin ventilator. Lalu kita selalu ini ngapain? Kenapa sudah impor? Iya, iya, iya. Nah, berarti kita selalu ini ada trader. Setelah trader saja, setelah trading. Di sini, Pak Erick mengatakan, ini pasti ada memaksa supaya trading terus. Bukan bikin produk. Memproduksi sendiri. Iya. Ternyata terbukti, bisa kita bikin ventilator. Ini masih gigi ya. Tapi kalau menghasil, maka nanti Pak Erick sudah minta. Pindad, IPTN, dan PTDI, Pindad, dan LAN untuk memproduksi ventilator. Jadi, ini kalau berhasil, artinya kita akan bisa membuat ventilator. Terima kasih telah menonton!